Dikisahkan, suatu ketika iblis mendatangi Nabi Musa untuk meminta bantuannya. Iblis pun berkata, Wahai Musa, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan Allah langsung berkata-kata kepadamu. Sedang aku, aku hanya makhluk biasa yang juga ingin bertaubat kepada Tuhanku. Maka tolonglah aku, mohonkan pada Allah agar dapat menerima taubatku. Mendengarkan kata iblis itu, Nabi Musa pun merasa gembira. Lalu, beliau bermunajat kepada Allah menyampaikan keinginan taubat iblis tersebut. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Aku telah menerima permintaanmu, Wahai Musa. Suruhlah ia bersujud ke kuburan Adam. Maka aku akan menerima taubatnya. Nabi Musa pun bergembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis. Namun, setelah mendengar wahyu tersebut, iblis marah dan dengan sombong berkata, Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya? Keinginan iblis untuk bertaubat tidak terwujud, dikarenakan sifat sombong dan angkuhnya kepada Nabi Adam.